Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di halaman 133 Aktifis Kelompok di buku paket IPS kelas 9 semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soal atau pertanyaannya. Satu, dengan melakukan kegiatan berikut diharapkan kalian dapat mengemukakan ide tentang cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Dua, bentuklah kelompok dengan anggota 3-4 siswa. Tiga, amatilah kehidupan masyarakat Indonesia melalui gambar atau video tentang kesenjangan sosial yang ditujukan oleh gurumu. Apa yang ingin kamu ketahui dari berbagai gambar atau video tersebut? Untuk mengetahui tentang kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat sebagai pengaruh dari modernisasi, diskusikan topik berikut. Oke teman-teman, untuk gambarnya, untuk gambar kesenjangan sosial ekonominya adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat gambarnya, itu gambarnya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Jawabannya, kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Itu jawaban yang A. Kemudian yang B. Apa saja faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi? Jawabannya, beberapa faktor penyebab kesenjangan sosial ekonomi antara lain. Satu, kebijakan pemerintah terhadap pemerataan pembangunan. Dua, perbedaan ketersediaan sumber daya alam. Tiga, adanya pengaruh globalisasi dunia. Empat, letak dan kondisi geografis suatu daerah. Lima, faktor demografis seperti tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Lanjut ke yang C. Apa dampak yang terjadi karena kesenjangan ekonomi yang semakin melebar? Jawabannya, beberapa dampak kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar antara lain. Satu, peningkatan tindak kriminalitas. Dua, semakin sulit tenaga kerja yang alih serta kompeten. Tiga, perusahaan kesulitan dalam menentukan target pasar produknya. Empat, meningkatnya jumlah penduduk miskin dan menganggur. Lima, munculnya konflik dalam masyarakat. Itulah jawabannya yang C, silahkan kalian salin. Kemudian yang terakhir D, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat? Jawabannya, beberapa cara mengatasi kesenjangan sosial ekonomi antara lain sebagai berikut. Satu, pemerataan pembangunan sampai ke penjuru wilayah negara. Dua, memberantas korupsi dan KKN. Tiga, penegakan hukum. Empat, pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, pelabuhan, dan bandara yang bisa mempercepat mobilitas dan distribusi barang. Lima, pembangunan kawasan-kawasan industri yang menciptakan lapangan kerja baru. Enam, bantuan pendidikan dan kesehatan bagi warga miskin. Itulah jawabannya, silahkan kalian salin. Dan kemudian jawaban ini kalian presentasikan di depan kelas kalian masing-masing. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.